Geni Farouk Oga berbicara soal prestasi Fuji yang kini populer dari Tariq Halilintar putranya, Geni Farouk nggak mau buka suara soal Fuji Utami di media saat diklarifikasi soal Fuji mantan kekasih Tariq Halilintar tersebut, Geni Farouk terlihat cuek saat ditanya soal prestasi Fuji ataupun karir Fuji yang melonjak pada 2024 ini. Selain itu yang seperti kita ketahui Haji Faisal memberikan peringatan pada selebgram Fuji. Padahal karir Fuji di dunia hiburan kini tengah melejit. Dia pun bisa membeli sejumlah aset dengan harga miliaran. Pencapaian Fuji ini tentunya membuat orang tuanya, Faisal dan Dewi Zuryati merasa bangga. Yang terbaru, Fuji baru saja membeli mobil mewah yang harganya capai Rp 2,7 miliar. Faisal merasa bersyukur melihat pencapaian Fuji di usia yang baru menginjak 21 tahun. Tentu kami sebagai keluarga tentu merasa senang dan bangga atas yang mereka capai, kata Faisal, dilansir dari Youtube TransTV Official, Selasa, 19 Maret 2024. Namun, Faisal tetap mengingatkan Fuji untuk bisa meluangkan waktu meneruskan kuliahnya. Ia berharap putri bungsunya itu bisa mewujudkan keinginannya dalam waktu dekat. Saya tekankan adalah soal pendidikan. Saya selalu tekankan kalau ada waktu, lanjutkan pendidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa melanjutkan pendidikan lagi, pesan Faisal. Dikatakan Faisal, anaknya telah ada niatan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Namun, hal itu nampaknya belum bisa terwujud hingga saat ini. Rencana memang sudah lama, apalagi selalu saya tekankan waktu dan kesempatan jangan disiasiakan, mungkin saja dalam waktu dekat bisa diwujudkan, harapnya. Diketahui, Fuji memang memutuskan untuk cuti kuliah selama 6 bulan atau 1 semester. Hal ini dilakukan lantaran Fuji ingin fokus di dunia hiburan. Mobil mewah Fuji seharga Rp 2,7 miliar sudah lecet tergores pintu rumahnya. Padahal mobil mewah seharga Rp 2,7 miliar tersebut belum lama dibeli Fuji. Namun nasib mobil mewah Fuji baru beberapa hari di tangan adik Fadli Faisal sudah tergores. Alhasil kondisi mobil mewah Fuji langsung tuai sorotan netizen. Fuji baru saja membagikan pencapaiannya yang berhasil membeli mobil mewah di media sosial. Fuji membeli mobil mewah merek BMW seri M4 Competition 2003 i3, di mana harganya mencapai Rp 2,7 miliar. Pencapaian yang diperolehnya di usia muda membuat publik bangga kepada Fuji, termasuk kedua orang tuanya. Namun, beberapa hari setelahnya, Fuji justru membagikan kabar kurang mengenakan melalui postingan Instagram pribadinya. Dari salah satu foto yang dibagikannya selama 3 hari kebelakang, ada satu foto yang memperlihatkan kondisi mobil mewahnya. Mobil mewah adik Fadli Faisal ini lecet tergores pintu rumahnya. Hal itu terlihat dari unggahan fotonya yang memperlihatkan mobil bagian depannya, yang mepet ke pintu garasi, rekan hidupku 3 harian ini, tulis Fuji. Sontak saja warganet pun langsung ramai mengomentari soal nasib mobil miliknya. Sepertinya tak.